sehingga setiap kita juga bisa mengerti walaupun kita tidak mendengar hakim-hakim yang pertama. Sedara semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Oke, firman Tuhan hari ini saya ambil dari hakim-hakim pasal 2 et 6 sampai pasal 3 et 6, yang saya beri judul, ini judulnya aneh ya saudara, lingkaran setan dosa, ini kayak film horror saudara ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya setelah lebih bagus, with the vicious cycle of sin, saya google translate, munculnya lingkaran setan dosa, waduh, sudah lah, sudah lah, saya mengikuti saja apa yang kata Google. Dan kita akan baca bersama-sama dari ayat 11 sampai 17, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para baal. Mereka meninggalkan Tuhan, ala nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti ala lain, dari antara ala bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada baal dan para asyitore. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka, dan mendatangkan mala petaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan mereka kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat tersedesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim, yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hirapkan, karena mereka berzinah dengan mengikuti ala lain, dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempu oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Kita berdoa. Bapak kami berterima kasih buat firmanmu. Kami percaya Tuhan firmanmu penuh kuasa, dan kalau kami bisa membaca cerita ini, ini karena engkau mempunyai sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada jemaatmu. Karena itu pakailah perkataanku yang terbatas, untuk mengungkapkan firmanmu dan pribadimu yang tidak terbatas. Aku tidak sanggup Tuhan untuk mengubah siapapun, tapi engkau sanggup mengubah kehidupan kami, karena perkataanku menciptakan segala sesuatu dari ketidakadaan. Perfirmanlah kepada kami, karena jemaatmu siap mendengar dan dirubahkan. Dan kami minta ini dalam satu nama-nama Tuhan, Yesus Kristus. Terang percaya katakan? Amin. Sudah bodoh kembali. Berapa banyak dari saudara yang suka nonton cuplikan film? Movie trailers. Saya suka banget nonton cuplikan film. Nah jadi setiap kali saya pergi nonton bioskop, kalau film mulai jam 5, saya mau ada di dalam bioskop jam 5. Kenapa? Karena saya mau nonton cuplikan-cuplikan filmnya. Dan saya kesel banget kalau saya pergi nonton dengan teman saya, dan dia berkata, masih jam 5. Filmnya mulai jam 5.20. Kita masih punya waktu buat beli snack. Itu saya kesel banget. Kenapa? Karena saya bilang, no, 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 no. Kita harus duduk nonton trailernya. Kenapa? Karena itu bagian dari paket. Kita sudah bayar. Nggak mau rugi saudara ya. Nah coba saya ingin tahu ya. Berapa banyak dari saudara seperti saya, yang tidak mau kelewatan trailer. Boleh angkat tangan? Saudara mau nonton trailer. Berapa? Beberapa dari saudara yang seperti teman saya, angkat tangan. Oke, saudara perlu bertobat ya. Kalau kita memperhatikan Hakim-Hakim Pasal 1 dan 2, Hakim-Hakim Pasal 1 dan 2 ini seperti cuplikan film, yang memberikan kita cerita besar dari Kitab Hakim-Hakim. Terutama bagian yang akan kita bahas hari ini. Dan ini penting. Karena kalau saudara membaca Kitab Hakim-Hakim, saudara akan mulai bingung. Kenapa? Karena ada begitu banyak karakter. Ada Gideon, ada Deborah, ada Samson. Dan saudara mulai bingung, ini kok ceritanya banyak banget ya. Ada banyak cerita. Dan saudara mulai bingung, ini intinya apa? Jadinya kalau saudara membaca Kitab Hakim-Hakim Pasal 1 dan 2, saudara disitu memberikan gambaran besar, sebetulnya apa yang terjadi di Kitab Hakim-Hakim. Dan pendahaluan pertama, yaitu Kitab Hakim-Hakim yang Pasal ke-1, itu memberikan gambaran besar, cerita Hakim-Hakim, dari sudut pandang bangsa Israel. Saudara bisa dengarkan di Youtube atau Spotify. Tetapi yang hari ini, pendahuluan kedua, ini memberikan kita gambar besar yang sama, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Dan kita akan disini diberikan survei, setelahnya apa yang terjadi pada Israel, dan apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam Kitab Hakim-Hakim. Nah mari saya perjelas, dengan apa yang kita maksud dengan Hakim. Sewaktu kita berpikir tentang Hakim, saya tahu ya, yang muncul di pikiran saudara apa? Kita berpikir seorang yang menggunakan jubah, dengan palu di tangan, duduk di belakang bangku, dan membuat keputusan pengadilan. Tetapi Hakim-Hakim bukan seperti itu. Hakim-Hakim adalah orang-orang yang Tuhan pakai, untuk menyelamatkan dan membebaskan umat Israel, dari penindahan musuh. Jadi mereka ini adalah orang yang diangkat Tuhan, untuk memimpin Israel keluar dari kekacauan yang mereka alami. Jadi Hakim-Hakim itu peran mereka lebih seperti pahlawan militer, daripada penegak hukum. Dan kalau kita ingin melihat, sebetulnya seperti apa sih kebobrokan manusia itu? Kita harus membaca Kitab Hakim-Hakim. Karena dalam Kitab Hakim-Hakim ini, kita akan menemukan gini, sebuah pola siklus dosa yang terus berulang. Makanya disebut lingkaran setan. Dan kita juga bisa melihat siklus dosa yang sama terjadi, bukan hanya di Kitab Hakim-Hakim, tetapi sepanjang sejarah umat manusia. Dan inilah kenapa Kitab Hakim-Hakim sangat relevan bagi kita. Karena sewaktu kita melihat perjuangan mereka, kita melihat perjuangan kita. Dan saya berikan gambar besarnya, jadi apa sih kotbah saya dalam dua kalimat? Itu seperti ini. Siklus dosa yang kita lihat dalam Kitab Hakim-Hakim, adalah siklus yang sama dalam hidup kita. Dan pengharapan dalam Kitab Hakim-Hakim, adalah pengharapan yang sama yang kita butuhkan dalam pergumulan kita melawan dosa. Ini summary kotbah saya, dan saya punya tiga poin, kalian lihat bersama-sama. Transisi, siklus, dan hukuman. Kita lihat yang pertama, transisi. Ayat 6 sampai 11. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan, sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama, daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar, yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Ga'as. Setelah seluruh angkatan itu, dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu, angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya, bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Nah, saya jelaskan apa yang terjadi di sini. Jadi di pendahuluan yang kedua ini, sama seperti yang pertama, dimulai dengan Yosua. Siapa itu Yosua? Yosua itu adalah sosok yang Tuhan pakai, untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sudah ingat ya ceritanya ya. Jadi Yosua ini adalah sosok militer, yang begitu hebat, dan dia ini seorang teladan. Dan sepanjang hidup Yosua, bangsa Israel ini menyembah kepada Tuhan. Jadi mereka melihat ya, mereka sudah melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi mereka melihat dengan mata mereka sendiri, kalau saudara ingat di cerita sekolah minggu, bagaimana tembok Jericho runtuh di hadapan mata mereka. Dan kemudian juga mungkin salah satu mujizat, yang jarang dibicarakan, ada satu mujizat yang keren sekali, dimana Yosua berkata gini, matahari berhenti. Dan seolah-olah apa yang terjadi? Matahari berhenti. Dan tidak terbenam sepanjang hari. Jadi ini generasi yang sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan buat mereka, dan mereka beribadah kepada Tuhan. Namun sekarang meskipun Israel sudah berada di tanah kanaan, tugas mereka belum selesai. Karena ada masih banyak tanah yang mereka harus taklukkan di kanaan. Dan ini yang terjadi, Yosua mati. Yosua meninggal. Dan kemudian, tapi waktu Yosua meninggal, masih ada para tua-tua di generasi itu, yang sudah melihat apa yang Tuhan lakukan, dan sepanjang kehidupan para-para tua itu, Israel masih menyembah Tuhan. Tetapi pada akhirnya, satu generasi itu mati. Dan kemudian bangkitlah sebuah generasi lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun pekerjaan yang Tuhan telah lakukan untuk Israel. Nah ini awal permasalahan. Jadi begini, kalau generasi pertama di tanah perjanjian, mencintai Tuhan, menyembah Tuhan, dan mentaati Tuhan, generasi kedua dikatakan disini, tidak mengenal Tuhan dan pekerjaannya. Dan kata mengenal disini, itu dari kata Ibrani Yada, yang berarti pengenalan yang mendalam. Jadi generasi kedua ini, mereka tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Sudah bisa mengerti perbedaannya ya. Jadi mereka tahu teori tentang Tuhan, Tuhan itu hanya sebagai textbook buat mereka, tetapi mereka tidak pernah mengalami, kekaguman akan Tuhan untuk mereka sendiri. Dan karenanya akibat yang terjadi, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan menyembah ala-ala lain. Ini permasalahannya. Dalam satu generasi, kita beralih dari generasi yang mencintai Tuhan, berubah menjadi generasi yang tidak peduli akan Tuhan. Dan saya percaya, ini permasalahan dan bahaya yang dihadapi setiap generasi umat Kristus. Apa itu? Satu generasi bisa bersemangat, berapi-api untuk Tuhan. generasi berikutnya tidak memperbedulikan Tuhan. Nah bukan berarti kalau gitu generasi kedua tidak ada di gereja. Mungkin saudara ada di gereja sekarang, tetapi saudara tidak mengasih Tuhan. Saudara hanyalah orang-orang yang duduk datang di gereja, bukan karena saudara mencintai Tuhan, tetapi mungkin karena orang tua saudara Kristen, atau saudara dibesarkan di keluarga Kristen. Coba saya tanya ya, berapa banyak saudara seperti saya yang dibesarkan di keluarga Kristen? Ada berapa banyak? Yang dari kecil mungkin dari wek langsung Kristen gitu saudara ya. Ini bahayanya. Ada peringatan buat orang seperti saya. Anda tidak bisa, tidak bisa mengikut iman orang tua saudara. Anda harus memiliki iman pribadi dengan Tuhan. Jika tidak, yang terjadi begini, Anda mungkin berada di gereja setiap hari minggu, tetapi Anda bukan umat Kristus. Dan kekhawatiran saya adalah begini, ada banyak dari kita mungkin yang rajin ke gereja, tetapi kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Karena gereja itu hanyalah kebiasaan yang sudah diberikan kepada kita setiap hari minggu, dan karena orang tua kita, karena keluarga kita, dan karena itu saudara ada di gereja. Dan mari saya beritahu bahayanya, kalau itu saudara, ini tidak akan bekerja. Hanyalah masalah waktu sebelum Anda menyempah ala lain. Setiap Anda, 80, teenager, siapapun Anda, saudara bertanggung jawab untuk memiliki iman pribadi kepada Tuhan. Namun bukan berarti kalau begitu, generasi sebelumnya tidak memiliki tanggung jawab. Ada pertanyaan yang ingin saya, kita pertimbangkan. Pertanyaan begini, Siapa yang bertanggung jawab ketika anak-anak gagal menyembah Tuhan orang tua mereka? Apakah generasi pertama gagal mengajarkan kebenaran? Atau apakah generasi kedua mengeraskan hati mereka? Nah ini bukan pertanyaan yang mudah saudara ya, karena hampir tidak mungkin itu menyalahkan satu generasi sepenuhnya. Jawabannya biasanya dua-dua. Tapi tadi saya sudah berbicara kepada yang anak-anak ya, sekarang izinkan saya berbicara kepada para orang tua. Orang tua Kristiani, perhatikan, saya mengerti, sebagai orang tua Kristen, saudara itu memiliki sebuah kecemasan yang tidak dimiliki orang tua lain. Kenapa? Karena saudara mengerti, bahwa iman kepada Kristus memiliki dampak yang kekal. Setuju saudara? Karena itu saudara memiliki kecemasan, apakah anakku ini benar-benar menaruh iman mereka kepada Kristus? Karena saudara mengerti konsekuensinya bukan hanya dunia ini, tetapi kekekalan. Dan karenanya banyak dari saudara yang cemas, anakku sebetulnya mencintai Tuhan atau tidak? Dan saya mengerti. Dan saya tidak berusaha menambahkan sesuatu beban kepada kecemasan saudara. Tetapi adalah tanggung jawab saya sebagai salah satu pendeta saudara, untuk mengajarkan kebenaran kepada saudara. Para orang tua, perhatikan. Tuhan telah mempercayakan Anda dengan tanggung jawab, mewariskan iman Anda kepada anak-anak Anda. Ada amin saudara? Tapi bagaimana caranya? Dan ini yang sangat penting. Jadi kalau kita perhatikan Alkitab, ada tiga pattern yang akan terus terulang, bagaimana dari satu generasi bisa mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Yang pertama begini, sangat simpel. Yang pertama adalah, Anda harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah jadi yang saya maksudkan gini, Anda tidak bisa mengharapkan anak-anak Anda mengasihi Tuhan, kalau Anda sendiri tidak mengasihi Tuhan. Anda tidak bisa berkata kepada anak-anak saudara, bahwa iman kepada Tuhan adalah hal yang paling penting, ketika mereka melihat bahwa iman kepada Tuhan tidak penting bagi Anda. Ini namanya kemunafikan. Dan mari saya beritahu tentang anak-anak saudara. Mereka kelihatannya polos, culun. Tapi mereka sangat sensitif terhadap kemunafikan saudara. Mereka bisa menciumnya. Jadi, kalau ada ketidakkonstitianan antara apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan, mereka tahu. Anda tidak bisa pura-pura di depan mereka. Tidak bisa. Jadi kalau Anda berkata kepada anak, iman kepada Yesus itu penting, tetapi saudara, maaf, mementingkan les dan pesa ulang tahun daripada gereja, mereka tahu. Kalau Anda berkata iman kepada Tuhan itu penting, tetapi saudara mempentingkan liburan, atau pekerjaan, mereka tahu. dan kalau iman kepada Kristus tidak penting bagi saudara, mengapa itu harus penting bagi mereka? itu yang pertama. Tapi yang kedua, bukan cuma itu, tetapi kita juga diajarkan Anda harus mengajarkan kebenaran kepada anak-anak Anda. Nah saya sudah sering mengatakan ini ya, tapi ini perlu diulangi. Para orang tua, tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak Anda, tidak berada di pundak guru sekolah minggu. Ada amin guru sekolah minggu? Adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada orang tua untuk mengajarkan kebenaran. Jadi saudara dipercayakan kepada Tuhan untuk mengajarkan apa itu kekristenan, dan seperti apa kehidupan kekristenan. Dan yang saya maksud bukan hanya doktrin kekristenan yang sehat. Oh yes, doktrin kekristenan yang sehat itu penting. Maka dari itu rule nomor satu, saudara harus tahu, apakah gereja saudara mengajarkan doktrin kekristenan yang sehat. Nomor satu. Tetapi kemudian saudara juga bertanggung jawab, bukan hanya mengajarkan, tapi yang kedua, saudara harus menghubungkan kebenaran itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Saudara yang bertanggung jawab untuk mengajarkan, anak-anak ini loh nilai-nilai kekristenan. Ini cara mengambil keputusan karena kebenaran yang kita percayai. Saya beri contoh, di culture kita sekarang yang sudah tidak lagi mengadakan perbedaan antara pria dan wanita, adalah tanggung jawab saudara sebagai umat kristus untuk mengajarkan kepada anak-anak saudara perbedaan antara pria dan wanita menurut Alkitab. Bukan guru sekolah minggu. Anda di rumah yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, dan yang menurut saya paling penting, Anda harus mencontohkan iman yang sejati kepada anak-anak Anda. Ini yang saya maksud. Ini berarti saudara harus bisa membagikan pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan kepada mereka. Perhatikan saudara, anak-anak Anda tidak perlu, tidak perlu melihat figur Anda yang sempurna. Mereka tahu. Anda tidak perlu pakai topeng depan mereka. Mereka tahu betapa bobroknya saudara. Tetapi yang mereka butuhkan adalah untuk melihat bagaimana Anda sendiri juga berjuang untuk mengikuti Tuhan. bagaimana Anda sendiri juga harus bertobat di hadapan Tuhan. Bagaimana Anda sendiri juga membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam kelemahan saudara. Ajak mereka melihat itu, ajak mereka masuk. Karena kesalahan terbesar, menurut saya, khususnya orang-orang Asia, seperti kita, sewaktu kita membesarkan anak, kita berpikir, yang penting adalah gini, yang penting mereka diajarkan doktrin yang sehat, yang penting mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang salah, yang penting mereka rajin ke gereja tiap minggu. Tugas selesai. Oh no. Tugas belum selesai. Karena sekarang saudara menunjukkan, seperti apa iman sehari-hari, seperti apa pertobatan saudara, seperti apa hidup yang mengandalkan kasih karunia di tengah kelemahan. Mereka butuh melihat itu, karena mereka sendiri akan berjuang. Mereka sendiri butuh melihat kekuatan Tuhan di tengah kelemahan mereka. Dan kalau mereka tidak pernah melihat kelemahan orang tua mereka, dan bagaimana orang tua bersandar kepada kekuatan Tuhan, mereka tidak tahu apa yang harus lakukan, ketika mereka merasa kecewa. Jadi kita bertanggung jawab, kok kita? Saya belum punya anak. Saudara bertanggung jawab, untuk mencontohkan iman yang sejati, kepada anak-anak anda. Jadi saudara bisa melihat betapa pentingnya hal ini. Namun perhatikan, orang tua yang melakukan semua dengan benar, tidak menjamin keselamatan anak-anak. Kenapa? Karena keselamatan hanya dari Tuhan. Bukan karena didikan orang tua. Jadi di sini kita harus mengerti, jadi jangan terlalu cepat kita menghakimi, kalau anak-anak dewasa kemudian mereka tidak beriman kepada Tuhan, ini karena kesalahan orang tua. Belum tentu. Orang tua bisa melakukan yang terbaik, untuk mendidik anak-anak mereka dalam Tuhan, tetapi tidak menjamin keselamatan anak-anak. Jadi di sini kita menemukan balance-nya. Apa itu balance-nya? Begini, para orang tua, lakukan yang terbaik, untuk mendidik anak-anak anda, takut akan Tuhan. Tetapi jangan mempercayai didikan anda, untuk keselamatan mereka. Taruh kepercayaan saudara kepada tangan pekerjaan roh kudus, dalam kehidupan anak-anak anda, saat anda mendidik mereka dengan setia. Karena pada akhirnya hanya Tuhan satu-satunya, yang dapat menyelamatkan mereka. Dan anak-anak anda bertanggung jawab secara pribadi, di hadapan Tuhan, untuk keputusan mereka. Jadi bagi anak-anak anda orang tua, perhatikan, keselamatan anak anda, bukan beban anda. Tetapi, kita diberikan, saudara diberikan tanggung jawab, untuk mendidik mereka, dalam takut akan Tuhan. Namun, ketika satu generasi semua, berpaling dari Tuhan, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah, para orang tua gagal mencontohkan iman yang sejati. kepada anak-anak mereka. Dan inilah yang terjadi di kitab Hakim-Hakim. Nah kita akan lihat yang kedua, kita akan lihat sebuah siklus, yang terulang berkali-kali. Jadi disini kita akan melihat, ada sebuah siklus di kitab Hakim-Hakim, yang akan diulang tujuh kali. Siklus apa itu? Mari kita sebut namanya, siklus Hakim-Hakim. Nah itu siklusnya, menurutnya seperti ini. Jadi ada sebuah lingkaran, yang dimulai dari pemberontakan, penindisan, perintihan, dan kemudian tiba kepada penyelamatan. Ini siklus yang berulang kali terjadi di kitab Hakim-Hakim. Kita akan lihat satu persatu, karena ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Siklus yang pertama, bagian pertama yaitu pemberontakan, di ayat 12 dan 13. Mereka meninggalkan Tuhan, ala nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti ala lain, dari antara ala bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Jadi yang terjadi, bangsa Israel disini meninggalkan Tuhan, dan mereka mulai menyembah ala-ala bangsa kanaan, khususnya Baal dan Asitoret. Nah ini yang terjadi di Hakim-Hakim pasal 1, jadi kotbah sebelumnya. Yang terjadi begini, sewaktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah berkata, usir semua bangsa kanaan, dari tanah perjanjian. Kenapa? Kalau mereka tidak melakukannya, mereka akan mulai terpengaruh oleh adat isyadat, dan agama bangsa kanaan. Tetapi yang membahas Israel lakukan, bangsa Israel tidak melakukannya. Mereka berkompromi, dan mereka mulai hidup bersampingan dengan bangsa kanaan, dan kemudian mereka mulai diperkenalkan kepada ala-ala orang kanaan. Dan mereka mulai menyembah ala lain, dan meninggalkan satu-satunya ala yang hidup. Dan disini ada peringatan ya, ini bukan kotbah saya, cuma saya bicara aja, karena saya tahu ada banyak jomblo juga disini. Para jomblo perhatikan, jangan berpikir, saudara bisa berpacaran dan menikah dengan orang yang tidak mencintai Tuhan, dan hidup saudara tidak berubah. Tidak mungkin. Ada peringatan keras disini, siapapun pasangan saudara, akan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan rohani saudara. Khususnya nanti kita akan perhatikan ya, di ceritanya Samson dan Delilah, itu yang paling seru. Cuma itu bagian terakhir, masih lama, masih tiga bulan lagi. Jadi Tuhan sudah memberikan peringatan, Israel kalau kamu mulai tinggal bersama-sama bangsa kanaan, dan menikah, ini akan mempengaruhi kehidupan rohanimu. Dan itu yang terjadi. Jadi Israel kemudian mulai meninggalkan ala, dan mulai menyembah ila-ila lain. Dan yang terjadi bukan berarti mereka meninggalkan ala sepenuhnya, tidak. Yang terjadi begini, mereka tetap menyembah Tuhan, tetapi mereka juga mau menyembah ala-ala bangsa kanaan. Jadi mereka menyembah beberapa Tuhan pada saat bersamaan. Apa pelajarannya disini? Ini penting sekali. Hari ini, ada begitu banyak orang Kristen, yang mengaku Tuhan adalah ala dengan mulut mereka, tetapi menyembah berhala dengan hidup mereka. Dan yang saya maksud dengan berhala disini bukan hanya patung, tetapi kalau kita mengerti, kita sudah sering bicarakan ini, berhala itu adalah segala sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Berhala itu adalah hal-hal yang baik, yang kemudian kita jadikan hal-hal yang terutama dalam hidup kita. Saya berikan contoh. Salah satu berhala paling umum di masyarakat kita, saudara-saudara apa itu? Kesuksesan. Saya tanya, apakah kesuksesan itu buruk? Tentu tidak. Sewaktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan kita ide, Tuhan memberikan kita tenaga, untuk bekerja dan berkembang. Tetapi kemudian yang terjadi adalah begini, kita mengambil kesuksesan yang sebetulnya harusnya baik, dan kita jadikan itu yang terutama dalam hidup kita. Jadi sekarang hidup kita, didorong oleh kesuksesan, dan kita bersedia membayar berapapun harganya, untuk menjadi sukses. Jadi sekarang yang terjadi, kita bukan memakai kesuksesan untuk kemuliaan Tuhan, oh bukan, yang kita lakukan terbalik, kita memakai Tuhan untuk menjadikan kita sukses. Dan kalau kita tidak menjadi sukses, hidup kita hancur. yang berarti, kesuksesan sudah menjadi perhala kita. Dan intinya adalah begini, pilih salah satu. Karena saudara gak bisa menggabungkan kedua ini. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau pilih Tuhan, atau saudara mau menyembah perhala? Karena menggabungkan kedua-duanya tidak akan bekerja. Karena Tuhan menuntut dia menjadi satu-satunya Tuhan, atau tidak sama sekali. Tim Keller mengatakan dengan sangat indah, dia berkata begini, bahaya terbesar, karena godaan yang begitu halus, yang memungkinkan kita untuk terus menjadi anggota gereja, dan merasa tidak ada yang salah. bukanlah kita menjadi ateis, tetapi kita meminta Tuhan untuk hidup bertampingan dengan perhala di hati kita. Saya akan mengatakan dengan cara lain. Bahaya terbesar bagi umat Kristus adalah begini, Tuhan hanyalah menjadi hobi hari Minggu. Dia adalah sesuatu yang kita lakukan, bukan seseorang yang kita kasihi. Saudara mengerti ini? Jadi karena saudara sudah besar di gereja, saudara sudah melakukan ini seperti kebiasaan. Jadi ini yang saudara lakukan, saya tahu apa yang saudara lakukan. Tadi pagi saudara bangun, saudara pasang alam, oke aku mesti ke gereja di Rock City jam 10. Jadi saudara bangun, saudara bagi, saudara sikat gigi, saudara siapin pakaian. Karena saudara orang Indonesia, tentu saudara kalau bagi Minggu ke gereja harus pakaian yang rapi. Jadi saudara milih pakaian yang rapi. Dan kemudian saudara datang ke gereja, mungkin sedikit terlambat, tapi saudara disambut dengan asyur, dengan penuh senyum, yaitu koandra ya. Mungkin senyum, shalom, shalom. Jadi saudara juga shalom, shalom, apa kabar? Saudara sudah tahu ini, saudara sudah tahu ritme gereja, saudara datang di gereja, saudara ceria, apa kabar? God is good, all the time, all the time, God is good. Dan saudara bahkan sudah tahu di mana saudara mau duduk, sebelum saudara tiba. Saudara sudah punya tempat duduk favorit, saudara tiap minggu. Jadi saudara datang ke gereja, kemudian saudara sudah mengerti persis ritme gereja, kemudian saudara tahu, kita akan nyanyi dulu nih, oh nyanyi berapa, oh Tuhan mengasihiku, aku mengasih Tuhan, oke angkat tangan, saudara tahu. Saudara di hati, saudara-saudara oke, ini waktunya untuk aku berkata kepada Tuhan, Tuhan mencintai aku, aku mencintai dia, walaupun sebetulnya aku gak benar-benar mencintai dia, tapi oke lah, nyanyi. Dan kemudian saudara tahu, wah Yosi yang khotbah, nanti lagi gue harus berdiri nih baca ayat. Jadi saudara tahu tuh, saudara baca ayat, saudara berdiri, kemudian saudara dengerin saya teriak-teriak untuk 50 menit gitu kan, sambil bertobat saudara, saudara jahat, injil baik gitu kan, kemudian setelah khotbah saudara merasa, oh iya iya, kak aku ini berdosa banget Tuhan, maafkan aku Tuhan, ampuni aku. Jadi saudara merasa bersalah, saudara minta ampun kepada Tuhan, saudara bilang, Tuhan ampuni aku, darahmu menyucikan aku, sebelum saudara pulang, supaya Tuhan tersenyum, apa yang saudara lakukan, transfer dulu ke gereja Roksitni, gitu supaya Tuhan sedikit memberkati saudara, dan saudara merasa baik tentang diri saudara waktu saudara keluar. Karena saudara sudah melakukan ritual saudara, setiap hari minggu. Tetapi kemudian waktu saudara sampai pulang, sampai rumah, saudara kembali menyembah berhala saudara. Jadi yang saudara lakukan, saudara datang hari minggu, dengan ember dosa yang penuh, saudara kosongkan di hari minggu selama ibadah, kemudian saudara pulang, saudara isi lagi ember itu dengan dosa, untuk mengosongkannya minggu depannya. Dan itu sia-sia. It's not gonna work. Itu buang-buang waktu. Kenapa? Kena lihat cycle yang kedua. Cycle yang kedua, penindasan. Ayat 14 dan 15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka, dan mendatangkan malat petaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Setelah tahu kenapa hobi ke gereja hari minggu, tidak berhasil, tidak akan bekerja? Karena ini. sewaktu kita mencoba melayani Tuhan dan berhala kita pada saat bersamaan. Tuhan marah kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita melakukan itu. Dan dua ayat ini saudara sulit dikunyah. Sangat sulit. Kenapa? Karena saudara perhatikan. Karena yang menyerahkan Israel ke tangan-tangan musuh mereka. Siapa saudara? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Saudara lihat itu? Jadi Tuhan lah yang bertanggung jawab atas kesengsaraan umatnya. Tuhan sudah memberitahu kepada mereka dan bersumpah kepada mereka. Kalau kamu melanggar perjanjianku ada konsekuensinya. Dan Tuhan menjaga firmannya. Ketika bangsa Israel mulai menyembah ala lain. Tuhan sendiri yang merencanakan penidasan mereka. Dan dikatakan disini. Israel tidak berdaya melawan musuh-musuh mereka. Jadi setiap kali perang mereka kalah. Saudara tahu alasannya? Bukan karena musuh lebih kuat. Bukan. Mereka kalah karena tangan Tuhan sendiri yang melawan mereka. Jadi kenyataan yang mengejutkan bagi Israel gini. Sebetulnya musuh mereka yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Dan mungkin ini kedengarannya seperti Tuhan musuh mereka. Kabar buruk. Tapi mari saya beritahu mengapa ini kabar baik. Karena kemarahan Tuhan yang membara terhadap ketidaksetiaan Israel. Menunjukkan kasih Tuhan yang menggebu-gebu terhadap Israel. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Itu sebabnya Tuhan tidak akan mentolerir Israel menyembah ala lain. Kecemburuan adalah sisi lain dari kasih. Suami istri. Anda mengerti ini. Para suami. Katakanlah. Ini contoh ya saudara. Ini hanya contoh. Katakanlah begini. Katakanlah suatu hari. Istri anda berselingkuh dengan pria lain. Dan anda sudah menjadi suami yang sangat baik. Setiap ulang tahun saudara kasih kado. Setiap valentine saudara belikan bunga dan coklat. Saudara masak. Saudara bantu bersih-bersih. Saudara bantu jaga anak. Saudara mengasihi dia. Mempedulikan dia. Tetapi pada saat bersamaan dia tetap berselingkuh. Dengan pria lain. Pertanyaan saya. Apa yang anda akan lakukan? Apakah anda akan berkata. Ya sudah lah Yos. Namanya juga hidup. Hidup tidak selalu mulus. Terkadang ada hal yang terjadi tanpa yang kuinginkan. Dan gak bisa. Nasi sudah jadi bubur. Yang aku lakukan hanya akan bertindak seolah-olah. Tidak terjadi apa-apa. Dan cari wanita yang lain. Nah jika itu respons saudara. Maka saya akan tahu satu hal tentang anda. Anda tidak mencintai istri anda. Kenapa? Kalau anda mencintai istri anda. Sudah tahu apa respons saudara? Saudara akan geram. Saudara akan marah. Saudara akan cemburu. Kenapa? Karena saudara menginginkan hati istri saudara. Untuk saudara saja. Saudara mengerti bahwa kecemburuan itu adalah sisi lain dari kasih. Dan inilah Tuhan Israel. Tuhan Israel ini Tuhan begitu mengasihi umatnya sehingga dia begitu cemburu akan hati umatnya. Dia menginginkan hati umatnya untuk dirinya sendiri. Dan kasihnya lah yang menuntun dia untuk mengejar Israel dengan kemarahan yang kudus. Jadi yang akan kata lain gini. Kemarahan Tuhan tidak bertentangan dengan kasih. Itu adalah ekspresi kasih. Ketika umatnya meninggalkan dia. Tuhan mengajar mereka dalam kemarahannya. Dan kemudian kita lihat siklus yang ketiga. Jadi mereka kemudian pemberontakan. Kemudian yang terjadi adalah pedindasan. Yang ketiga kita lihat perintihan. Ad 15B dan 18B. Sehingga mereka sangat resak. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka. Karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Jadi hasil dari tangan Tuhan melawan mereka adalah mereka mulai merintih. Sudah tahu apa itu merintih? Merintih itu sering menjerit kesakitan. Dan yang unik disini perhatikan saudara ya. Bangsa Israel tidak bertobat. Yang mereka lakukan apa? Mereka merintih. Karena penindasan begitu besar. Mereka kesakitan dan mereka mulai komplit merintih kepada Tuhan. Dan yang luar biasa. Hati Tuhan tergerak mendengar rintihan mereka. Bahkan bangsa Israel belum bertobat. Tuhan tetap setia kepada mereka. Dia gak tahan melihat kesengsaraan umatnya. Dan kemudian karena itu. Meskipun ini terjadi karena konsekuensi dosa-dosa mereka. Tuhan campur tangan. Dan yang keempat yang kita lihat. Penyelamatan. Ad 16-18. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempu oleh anak goyangnya. Yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka. Maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan. Mendengar rintihan mereka. Karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Ini luar biasa sekali saudara. Kita tidak bisa menciptakan Tuhan Alkitab. Karena ini sangat di luar akal budi manusia. Karena di satu sisi. Tuhan penuh dengan amarah terhadap penyelewangan umatnya. Di satu sisi. Dia penuh dengan balis belas kasihan terhadap umatnya. Sehingga dia membangkitkan hakim-hakim. Untuk menyelamatkan Israel. Di tengah ketidak setiaan mereka. Soal lihat apa yang terjadi? Perhatikan ini. Tangan yang sama. Yang melawan umatnya. Adalah tangan yang sama. Yang menolong umatnya. Dia yang menyerahkan umatnya kepada musuh mereka. Adalah dia yang membebaskan umatnya. Dari musuh mereka. Tuhan yang menghukum manusia. Karena dosa. Adalah Tuhan yang sama. Yang menyelamatkan manusia. Dari dosa. Dan Tuhan melakukan ini semua. Berdasarkan belas kasihannya. Semata-mata. Tidak ada tanda perdopatan sedikitpun. Dari bangsa Israel. Dale Roth Davis menulis sangat indah di komentari tentang hakim-hakim. Dia berkata begini. Inilah keajaiban mendasar dari Alkitab. Bahwa Tuhan yang dengan adil menjatuhkan kita ke tanah. Harus. Tanpa alasan. Membungkuk. Untuk mengangkat kita. Belas kasihan yang Tuhan tunjukkan kepada umatnya. Tidak diberikan. Karena umatnya layak. Tuhan campur tangan dalam kesesaraan mereka. Dan membangkitkan hakim-hakim. Hanya berdasarkan anugerahnya. Semata-mata. Setelah mengikuti sahamnya disini. Nah sekarang pertanyaan kita. Oke ini indah ya. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Apakah kalau begitu ceritanya selesai? Apakah menurut anda sekarang Israel. Oh terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Aku akan menyembah engkau selamatnya. Dan aku akan setia kepada mu. Selama-lamanya. Hidup bahagia bersama Tuhan selamanya. Apakah itu yang terjadi? Tidak sama sekali. Karena yang terjadi. Cycle-nya berlanjut. Siklus berlanjut. Yang kelima. Pemberontakan. Ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati. Kembalilah mereka berlaku jahat. Lebih jahat dari nenek moyang mereka. Dengan mengikuti ala lain. Beribadah kepadanya. Dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Nah ini menarik sekali saya. Perhatikan. Jadi begini. Selama hakim-hakim masih hidup. Bangsa Israel itu baik-baik saja. Oke. Oke. Tetapi begitu hakim-hakim meninggal mati. Apa yang terjadi? Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Jadi siklusnya berputar kembali. Ini seperti merry-go-round yang tidak pernah berakhir. Tetapi bukannya merry-go-round. Yang terjadi di hakim-hakim adalah sin-go-round. Dan siklusnya berulang terus. Yang berarti memberitahu kita begini. Israel tidak pernah bertobat dari hati mereka. Mereka hanya mentaati Tuhan sementara karena keharusan. Saat sudah tidak ada lagi hakim-hakim. Mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Nah para orang tua. Saya tahu. Saya mengerti. Bagi banyak dari anda. Atau mungkin bagi setiap anda. Anak anda itu seorang malaikat. Saya mengerti ya. Saudara bangga. Oh anakku itu baik. Anakku itu luar biasa. Luar biasa. Saya mengerti. Anak anda itu malaikat. Tapi mari saya beritahu. Anda mau tahu. Seperti apa anak anda sebenarnya. Mari kita lakukan sebuah eksperimen. Taruh mereka di ruang sekolah minggu. Selama kebaktian. Tanpa guru sekolah minggu. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita tidak akan melakukan kebaktian sampai selesai. Neraka turun ke bumi. Akan ada yang saling menggigit. Saling mencakar. Bahkan ada yang mencoba makan. Satu dengannya lainnya. Saudara mengerti ini. Kita menemukan sifat asli seseorang ketika dia tidak terikat oleh kendala eksternal. Tetapi yang menarik di hakim-hakim. Nah ini yang luar biasa saudara. Perhatikan. Yang terjadi di hakim-hakim bukan cuma lingkaran. Bukan. Tetapi yang terjadi di hakim-hakim adalah dikatakan ini. Mereka menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Jadi yang terjadi bukan hanya lingkaran. Tetapi yang terjadi adalah spiral menuju ke jurang rohani. Israel menjadi semakin buruk. Semakin jahat dengan setiap generasi. Jadi kalau saudara baca hakim-hakim. Dengan berjalannya hakim-hakim ini yang terjadi. Pemberontakan semakin parah. Penindasan semakin berat. Pertobatan semakin dakal. Hakim semakin cacat. Dan keselamatan semakin lemah. Makanya kitab hakim-hakim dimulai dengan Otnil. Ehud. Deborah. Wow. Gideon. Jephthah. Samson. Dan yang terakhir orang Lewi memotong tubuh konkuban. Apa itu konkuban mesin Indonesia ya? Konkuban. Something like that. Dipagi potong-potong kemudian dikirim ke suku-suku Israel. Jadi kitab hakim-hakim itu dimulai dengan lumayan baik. Baik tambah lama tambah buruk. Kenapa? Karena ini menunjukkan siklus dosa. Dan ini adalah sebuah pengingatan pada kita bahwa. Tidak ada hakim manusia yang cukup baik untuk mematahkan kuasa dosa. Karena cengkraman kuasa dosa jauh lebih kuat daripada kita kira. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih daripada seorang hakim yang mati. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar kendala eksternal. Kita membutuhkan hakim yang hidup selamanya. Yang dapat membuat kita dari dalam keluar. Dan kita tidak akan menemukan hakim seperti ini di dalam kitab hakim-hakim. Jadi apa yang bisa kita pelajari ini? Pelajarnya simpel. Pagi hari ini saudara dan saya diberikan pilihan. Ini pilihannya. Tuhan yang mana yang akan kita sembah. Apakah kita akan menyembah Tuhan yang menyelamatkan? Atau apakah kita akan menyembah Tuhan yang memperbudakan? Pilih salah satu. Karena Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang cemburu. Jadi, Kalau uang yang membuat saudara merasa penting. Kalau uang adalah motivasi utama saudara. Maka saran saya gini. Kejarah uang. Lakukan semua yang saudara bisa untuk menghasilkan uang. Jangan saudara pakai Tuhan untuk mendapatkan uang lebih banyak. Karena it will not work. Saudara akan kecewa. Kalau kepuasan seksual yang saudara inginkan. Maka berhubungan seksa dengan orang sebanyak mungkin. Subscribe lah ke situs porno. Lakukan itu. Jangan saudara mempakai Tuhan untuk saudara masa bersalah hari minggu. Hanya untuk mengejar kepuasan seksual hari Senin sampai Sabtu. Tidak akan berhasil. Kalau penerimaan orang yang saudara inginkan. Maka jualah jiwa Anda untuk mendapatkan penerimaan orang-orang sekitar saudara. Jangan memakai Tuhan untuk membuat saudara merasa lebih baik tentang gambar diri saudara. Hanya untuk menyenangkan diri saudara dengan pujian orang lain. Ini tidak akan berhasil. Yang diberikan oleh kita. Pilih. Kamu mau menyembah baal atau kamu menyembah Tuhan. Pilih salah satu. Kalau kamu mau menyembah baal. Kejala baal. Berikan hidupmu buat dia. Kejala dosa. Lakukan dosa sebanyak mungkin. Kalau saudara pertama kali ke gereja ini. Saya dengar. Waduh. Ini gereja itu aliran sesat ya. Gembalanya itu bilang harus ngejar dosa. Ini cocoknya kayak masuk Instagram gereja palsu. Atau enggak masuk di Netflix. Holy betrayal. Ini cocok ini. Pendetanya. Saya pernah ya di gereja di Surabaya. Saya khotbah similar seperti ini. Saya mengatakan seperti ini. Kemudian habis khotbah. Gembalanya sidangnya. Berdiri. Maju. Jemaat. Jangan kerja dosa ya. Saya juga ngerti kali. Maksud saya bukan kejala dosa. Bukan. Maksud saya. Saudara membuat pilihan. Karena yang terjadi adalah ada banyak orang Kristen mencoba hidup dengan dua ala. Dan yang terjadi hidup saudara sengsara. Kenapa? Karena saudara tidak merasakan kepuasan mengikuti Tuhan. Namun saudara juga tidak mencicipi kenikmatan dosa sepenuhnya. Makanya saudara sengsara. Dan sekarang pilihan yang diberikan kepada kita adalah pilih. Tapi pilihlah dengan bijaksana. Karena hanya ada satu Tuhan yang bisa membebaskan saudara. Hanya ada satu ilah yang bisa memuaskan saudara. Pilih dengan bijaksana. Pilih dengan bijaksana. Kalau saudara memilih ilah yang salah. Itu akan memperbudak saudara. Hanya Tuhan Alkitab yang bisa memuaskan saudara. Dan memberikan semua janji-janjinya. Dan memenuhinya kepada saudara. Pilih dengan bijaksana. Dan kita lihat yang terjadi berikutnya. Hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Ayat 20 sampai pasal 3 ayat 4. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel. Berfirmanlah iya. Karena bangsa ini melanggar perjanjian. Laku perintahkan kepada nenek moyang mereka. Dan tidak mendengarkan firmanku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka. Satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Joshua. Pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu. Aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu. Tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Joshua. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Dengan perantaraan mereka. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang kanaan. Orang Sidon dan orang Hewi. Yang mendiami pegunungan Libanon. Dari gunung Balhermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamad. Mereka itu ada disana. Supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui. Apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek-nenek mereka dengan perantaraan Musa. Ini hukuman Tuhan untuk Israel. Karena bangsa Israel melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Tuhan tidak akan lagi mengusir bangsa kanaan untuk mereka. Yang berarti bangsa kanaan akan terus tinggal bersama tengah-tengah mereka. Dan Israel harus bergumul dengan keberadaan orang kanaan di antara mereka. Ini hukumannya. Tapi pada saat bersamaan kita juga bisa melihat disini ada belas kasihan Tuhan. Atas penghukuman yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tidak memberikan hukuman tanpa tujuan. Jadi disini Tuhan begitu berdaulat terhadap dosa umat-umatnya. Sehingga ia dapat menggunakannya untuk tujuannya. Jadi ada dua hal yang Tuhan lakukan melalui bangsa kanaan. Ada dua hal. Pertama ini. Tuhan menggunakan bangsa kanaan untuk menguji bangsa Israel. Apakah mereka akan mentaati Tuhan atau tidak. Nah kalau saudara pernah ujian. Saudara tahu ya. Ujian itu saudara punya dua pilihan. Saudara bisa gagal. Atau saudara bisa lulus. Dan untuk lulus ujian saudara harus belajar. Saudara harus mempersiapkan diri saudara untuk ujian. Jadi bangsa Israel disini dengan keberadaan orang kanaan. Itu memaksa Israel untuk belajar apa sih sebetulnya artinya untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Dan apa yang harus mereka lakukan untuk menghidupi identitas mereka sebagai umat Tuhan. Mereka harus belajarin. Itu yang pertama. Dan kebaikan yang kedua adalah untuk mengajarkan peperangan kepada generasi yang tidak memiliki pengalaman perang. Nah mengapa ini penting ya saudara ya. Karena tujuan perang adalah satu. Tujuan perang adalah untuk mengajarkan Israel untuk bergantung kepada Tuhan dalam setiap kebutuhan. Dan ini yang saudara harus mengerti. Saudara, tidak ada yang dapat membunuh iman seperti kenyamanan. Hal terakhir yang kita inginkan dalam kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang bebas dari pergumulan. Saudara tahu kenapa? Karena kalau hidup saudara bebas dari pergumulan. Saudara dan saya akan berkata sebegini nih. Siapa Tuhan? Aku gak butuh Tuhan. Hidupku baik-baik saja. Tetapi pergumulan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita mempercaya dia dalam segala hal. Dan ini ada sesuatu yang setiap generasi harus belajar dengan sendirinya. Saudara pernah bertanya-tanya gak? Kenapa sih? Kenapa gak waktu kita bertobat dan dibaptis masuk dalam air. Boom! Abis dikeluarin tiba-tiba saudara. Sewaktu saudara percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Tiba-tiba saudara tidak lagi struggle dengan dosa. Saudara pernah bertanya? Kan indah ya? Tiba-tiba hidup itu indah. Gak ingin dosa sama sekali. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Kenapa Tuhan terus mengizinkan kita untuk berjuang melawan dosa seumur hidup kita? Saya suka jawaban John Newton, penulis Amazing Grace. Dia berkata gini. Pertumbuhan rohani terutama adalah pertumbuhan dalam pengetahuan saya tentang kebutuhan saya akan kasih karunia. Dan jika Tuhan menggunakan pergumulan dan dosa yang terus menerus dalam hidup ini untuk menghasilkan hal itu dalam diri Anda. Itu adalah hal yang baik. Tuhan menggunakan pergumulan dalam hidup kita untuk mengajarkan kita untuk semakin percaya dan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Jadi keberadaan bangsa Kanaan di tengah-tengah Israel, Tuhan pakai untuk mempelajari, mengajarkan Israel untuk bergantung kepada Tuhan. Karena sekarang di tengah para penyembah berhala ada sebuah pertanyaan yang Tuhan terus tanyakan kepada bangsa Israel. Pertanyaan begini, Israel, maukah kamu mempercayaiku dan mentaatiku? Dan saudara tahu jawaban Israel apa? Ad lima dan enam. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Hed, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka. Dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu. Serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ini jawaban bangsa Israel. Mereka gagal lulus ujian. Mereka mendapat nilai F untuk semua hasil tes mereka. Mereka bukan cuma tinggal bersambah sama Kanaan. Mereka menikah dengan mereka dan mereka menyembah ala-ala bangsa Kanaan. Dan setelah perhatikan kontras antara permulaan pendahaluan dan akhir pendahaluan. Di akhir di permulaan pendahaluan kita menemukan generasi yang mencintai Tuhan dan menyembah Tuhan. Di akhir pendahaluan kita menemukan generasi yang menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan. Inilah cerita hakim-hakim dalam waktu singkat. Dimulai dengan sangat baik dan diakhiri dengan sangat menyedihkan. Hakim-hakim adalah cerita penghancuran diri bangsa Israel. Saya tutup dengan ini. Ada satu pertanyaan yang saya ingin kita pertimbangkan dan saya tutup. Mengapa Tuhan tidak menyerah terhadap Israel? Israel sudah diberikan banyak kesempatan. Dan mereka terus mendapatkan F di ujian mereka. Jadi mengapa Tuhan tidak memulai segala sesuatu dari awal? Mengapa tidak memilih bangsa lain yang lebih baik untuk menjadi umatnya? Mengapa Tuhan terus membangkitkan hakim demi hakim demi hakim? Kenapa? Ini alasannya. Karena suatu hari Tuhan sudah membuat perjanjian. Atau yang kita sebut dengan covenant dengan Abraham. Untuk memberikan seluruh kanaan kepada keturunan Abraham. Sudara bisa bahasnya ceritanya di kejadian 15. Saya berikan ceritanya ya. Jadi apa itu covenant? Covenant itu ada sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak. Jadi ini yang terjadi di jaman kuno, kalau saya membuat covenant dengan sudara, kita itu akan memerankan kutuk pelanggaran perjanjian. Jadi apa yang kita lakukan? Katakanlah saya membuat perjanjian dengan sudara. Jadi saya berkata kepada sudara, saya Yosi berjanji akan melakukan ABCDE. Dan sudara berkata kepada saya, saya berjanji akan melakukan ABCDE. Dan kemudian apa yang kita akan lakukan? Kita akan mengambil beberapa binatang. Kita akan potong binatang itu, kita belah. Dan kemudian kita akan taruh binatang itu satu di kanan, satu di kiri. Dan kita akan berjalan bersama-sama di antara binatang itu. Apa maksudnya? Kita sedang memerankan kutuk pelanggaran perjanjian. Yang kita lakukan dan kita berkata ini, kalau aku melanggar perjanjianku, kalau aku tidak memenuhi perjanjianku dengan kamu, terkutuklah aku seperti binatang-bintang ini. Biarlah aku dipotong berkeping-keping seperti binatang ini. Tapi sewaktu sudara perhatikan kejadian 15, sewaktu Tuhan membuat covenant pertama dengan Abraham yang menarik. Yang berjalan di antara binatang-binatang hanya satu orang. Bukan Abraham. Tuhan sendiri yang berjalan di antara binatang-binatang. Sudah tahu apa yang Tuhan katakan? Dia berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan memegang kedua sisi perjanjian. Aku akan menempati janjiku. Aku akan setia kepada janjiku. Dan aku akan membayar harganya ketika perjanjian itu dilanggar. Sudah tahu mengapa Allah setia kepada Israel? Israel seharusnya dipotong berkeping-keping karena mereka melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Tuhan seharusnya bebas dari kondisi perjanjian. Mereka sudah melupakan Tuhan karena itu Tuhan bebas untuk melupakan mereka. Tetapi Tuhan sudah berkata melalui Abraham, aku akan membayar harga ketidaktaatan bangsa Israel. Aku akan mengambil konsekuensi pelanggaran perjanjian. Aku akan menempati janjiku. Dan aku akan setia kepada mereka bahkan jika aku harus dipotong karenanya. Dan hal yang sama juga Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Setiap kali kita berbuat dosa, kita memilih berhala daripada Tuhan. Setiap kali kita berbuat dosa, kita melanggar perjanjian kita dengan Tuhan. Dan saudara tahu apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita seharusnya terpotong dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan bebas menyangkal kita. Tetapi kabar baik Injil berkata hari ini saudara dan saya tidak harus terpotong dari hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa? Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memotong dirinya di kayu salib. Sewaktu Tuhan mengirim Yesus Kristus datang ke bumi, Allah putra terpotong dari hubungannya dengan Allah Bapak. Yesus mengalami kutukan pelanggaran perjanjian sehingga saudara dan saya inilah Injil. Di kayu salib Yesus Kristus, satu-satunya sosok yang menghidupi perjanjian Tuhan dengan sempurna telah dipotong. Sehingga kita yang beriman kepadanya tidak akan pernah dipotong. Dan inilah alasan mengapa hari ini Tuhan setia kepada saudara dan saya. Mengapa hari ini Tuhan tetap setia dan berjalan bersama kita meskipun kita gagal, meskipun kita jatuh, meskipun kita berdosa. Inilah keyakinan kita bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan menyelesaikannya di hari Yesus Kristus. Mengapa? Karena Tuhan sendiri telah membayar harga dari pelanggaran perjanjian. Anak yang tunggal dipotong sebagai ganti kita. Jadi hari ini, kalau saudara menaruh iman kepada Kristus, yang tersisa bagi saudara dan saya bukanlah kutukan. Yang tersisa bagi saudara dan saya adalah kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengejar kita sepanjang hidup kita. Dan seringkali kemurahan Tuhan datang dalam bentuk disiplin Tuhan. Karena dia tidak mau saudara menyembah ilah yang lain. Namun itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Dan inilah harapan kita dalam pergumulan kita melandosa. Bahwa dia yang memulai pekerjaan baik dalam kita. Dia tidak akan melepaskan tangan kita. Sampai hari kita bertemu dengan Yesus Kristus muka dengan muka. Inilah harapan Injil. Mari kita berdoa. Bapak kami berterima kasih buat firman. Kami minta biarlah firman bu ini Tuhan bukan hanya menjadi teori yang kami tahu. Tapi bantu kami Tuhan untuk menghidupi firman. Bantu kami Tuhan untuk mengerti Tuhan isi hatim. Bantu kami untuk melihat siklus ini dalam kehidupan kami. Dan biarlah waktu kami melihat kuasa Injil. Kami dibebaskan. Kami dimampukan untuk melawan dosa. Karena kami sudah memiliki Allah yang memotong hidupnya sebagai ganti kami. Bila kami mendapatkan kekuatan Tuhan untuk melawan kuasa dosa. Dan biarlah jemaatmu hari ini bisa membuat pilihan yang benar. Biarlah kami bisa berkata kami memilih untuk menyembah Tuhan yang hidup. Dan bukan berhala-berhala kami. Ajar kami Tuhan. Dan bagi kami di tempat ini Tuhan yang mungkin kami belum memiliki hubungan pribadi dengan engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengusik hati kami. Dan biarlah kami boleh mengaku dengan mulut kami dan hati kami. Kami mau menjembangkau. Dan kami mau meninggalkan ila-ila kami yang lain. Biarlah mulai hari ini kami bisa memiliki hubungan pribadi. Dengan Raja Sekaraja. Tuhan Segala Tuhan. Dan kami minta doanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah yang percaya katakan. Amin.